Aparat kepolisian Resort Merangin menangkap dua pelaku penyiraman air keras terhadap seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan warung makan di Merangin. Kedua pelaku terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi lantaran melakukan perlawanan saat ditangkap. Kasus penyiraman air keras terhadap Fathria Diningsi, seorang pelayan salah satu rumah makan di kota Bangko, Kabupaten Merangin, akhirnya terungkap. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku penyiriman. Kasus penyiraman air keras terhadap Fathria Diningsi, seorang pelayan salah satu rumah makan di kota Bangko, Kabupaten Merangin, akhirnya terungkap. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku penyiraman air keras tersebut. Dua orang pelaku berhasil diamankan, pelaku pertama yang ditangkap yakni Habibie. Saat itu pelaku tengah berada di salah satu hotel di Kabupaten Bungo. Habibie terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba kabur dan melawan petugas saat hendak ditangkap. Setelah berhasil mengamankan Habibie, polisi kembali mendapat petunjuk satu lagi pelaku penyiriman air keras. Petugas kepolisian langsung mencari keberadaan pelaku kedua bernama Jimmy. Saat itu pelaku berada di desa Rantau Kloyang, Kabupaten Bungo. Saat hendak ditangkap, pelaku menabrak petugas dengan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri ke dalam semak-semak. Tidak mau buruannya lepas, aparat kepolisian langsung melumpuhkan Jimmy dengan timah panas. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku Habibie dan Jimmy hanyalah eksekutor. Kedua pelaku diperintah oleh suami korban berinisial AZ, pria yang baru difonis hakim 6 tahun 2 bulan penjara akibat kasus narkoba. AZ meminta orang lain untuk mencelakai istri keduanya tersebut lantaran cemburu buta. Sebab setelah AZ masuk penjara, korban diduga melakukan perselingkuhan. Di siram air keras berdasarkan keterangan dari korban, ada beberapa jiri pelaku. Kemudian kita melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut dan berhasil kita amankan inisial HB dan JM. Kita, personir kita melakukan penangkapan, terduga penyiram air keras ini menabrak personir kita. Jadi kita lumpuhkan yang pesan hutan.